dan sintesis protein bagian terakhir dari mata kuliah pengantar biokimia jadi sudah belajar mengenai asam nukleat dan sekarang bagaimana asam nukleat ini berperan dalam pewarisan informasi genetik dari suatu organisme jadi kita akan belajar replikasi dari DNA ke RNA replikasi perbanyakan DNA transkripsi dari DNA ke RNA translasi dari RNA protein dan bagaimana membaca kode genetik dan yang terakhir bagaimana proses sintesis protein nah yang jelas aliran informasi genetik itu semua dari gen terus kemudian menjadi protein misalnya gen dalam DNA kita yang menentukan apakah rambut kita lurus ataukah keriting, warna kulitnya apakah putih, hitam, coklat, dan yang lain untuk organisme berdasarkan inti selnya itu dibagi menjadi dua yaitu prokaryot dan eukaryot untuk prokaryot ini dia tidak punya inti sel makanya DNAnya itu langsung dia jadi satu di sitoplasma sel dalam bentuk kromosom yang bentuknya itu sirkuler seperti karet gelang tapi di compactkan, dipampatkan gitu ya seperti karet gelang dipilih nah untuk eukaryot, matri genetik itu berbentuk linear dalam bentuk kromosom jadi di bahasanya digambarkan seperti XX gitu dengan jumlah kromosom di tiap organisme berbeda dan ada satu pasang kromosom yang menentukan jenis kelamin pada manusia X dan Y ini adalah jumlah kromosom ya jadi manusia itu jumlah kromosomnya itu 48 ya kemudian ada kera yang paling dekat terus babi, domba, ada kuda itu 64 nah yang jelas kalau untuk prokaryot dia punya DNA sirkuler dan organisme lain yang punya DNA sirkuler itu adalah kamir lagi itu juga punya DNA yang bentuknya sirkuler sebagai DNA tambahan di dalam biokimia atau biologi molekuler itu dikenal istilah yang namanya dogma central biologi molekuler central dogma of molecular biology dogma central itu intinya adalah aliran informasi selalu berasal dari DNA ke protein nah kali ini sekarang dengan dikenalnya virus kita tahu bahwa dogma central ini ada pengecualian nah jadi ini DNA itu diperbanyak terus kemudian dibuat jadi RNA terus jadi protein nah dengan virus ini contohnya virus itu dibagi jadi dua yang namanya adenovirus itu material genetiknya adalah DNA jadi proses informasi genetiknya sama dengan kita DNA jadi RNA terus jadi protein ada juga yang namanya retrovirus retrovirus itu material genetiknya RNA ya retro ini bukan berarti virus jadul tapi virus RNA nah untuk retrovirus ini contoh-contohnya adalah hepatitis C, polio itu adalah retrovirus yang lain contohnya adalah SARS-2 atau COVID-19 ini termasuk retrovirus yang dia tidak perlu membentuk DNA jadi hepatitis C, SARS-2 itu RNA-nya yang bereplikasi jadi RNA-nya diperbanyak dari RNA langsung jadi protein tapi kalau virus HIV itu dia sama virus influenza itu dia dari RNA dibalikin dulu jadi DNA namanya enzimnya itu reverse transcriptase dari DNA balik lagi jadi RNA baru jadi protein itu memang rumit virus ya selanjutnya untuk replikasi DNA nah replikasi DNA ini dimulai dari DNA itu kan utas dua yang berpilih ini harus dipisah dulu setelah dipisah terus primer atau permulaan replikasi akan menempel baru ada perpanjangan rantai oleh enzimnya namanya DNA polimerase jadi perbanyakan DNA itu menganut pola yang namanya semi-konservatif artinya dari dua utas DNA ini masing-masing akan membentuk anakan baru jadi dia pisah dua masing-masing bikin kopi bukannya yang asli ngumpul jadi satu terus ini kopi jadi satu enggak tapi separoh-separoh nah untuk prokaryot pemisahan DNA itu dimulai dari suatu segmen di DNA yang namanya ori origin of replication kalau di eukaryot tempat replikasi dimulai dari konsensus sequence atau daerah yang memiliki situs A dan T yang banyak kalau belajar asam nukleat kemarin udah belajar di DNA itu ada empat asam nukleatnya mononukleotidanya ada adenin, guanin, timin, dan situsin nah disini A dan T untuk konsensus sequence nah kemudian untuk prokaryot ini seperti ini jadi dari DNA sirkuler itu ada bagian yang mengembung misah baru kemudian terjadi replikasi dari DNA nah untuk eukaryot prosesnya agak berbeda karena eukaryot tadi saya bilang linear jadi seperti kancing nah seperti kancing itu kita buka gitu jadi prosesnya seperti itu jadi ini seperti kancing dibuka nah pada bagian yang dibuka akan terbentuk replikasi DNA hanya saja karena DNA asam nukleat itu punya arah arahnya itu dari ujung 5 ke ujung 3 jadi proses replikasi juga harus begitu dari 5 ke 3 jadi kalau yang utas induknya atau 3 ke 5 ini mudah karena replikasinya tinggal dari 3 ke 5 ke 3 tapi kalau yang utas induknya 5 ke 3 maka replikasinya gak mungkin dari 3 ke 5 jadi replikasinya membalik tapi pendek-pendek jadi itu yang namanya nanti ini seperti ini ada namanya fragment okazaki jadi arahnya tetap 5 ke 3 tapi pendek-pendek pendek-pendek nanti kalau udah jadi semua dia disambung jadi satu fragment okazakinya hilang gitu nah ini teorinya nanti tolong dibaca yang lanjut dari 5 ke 3 itu namanya leading strand kalau yang putus-putus namanya lagging strand setiap putusannya itu namanya fragment okazaki setelah kita belajar replikasi DNA selanjutnya adalah bagaimana DNA ini bisa jadi RNA nah di manusia itu dari 100% panjangnya DNA manusia yang dibuat menjadi RNA itu gak semuanya kalau gak salah sih cuma sekitar 20-30% saja yang dia ditranskripsikan jadi RNA dari RNA ini proses transkripsi ini ada 3 jenis RNA yang kita hasilkan yang pertama messenger RNA nah ini yang paling penting mRNA atau messenger RNA ini berfungsi untuk akan dibuat menjadi protein jadi semua rambut kita kulit mata itu semua berasal dari mRNA nah selanjutnya ada tRNA transfer RNA tRNA ini fungsinya membaca informasi di mRNA dan yang terakhir rRNA ribosome RNA jadi kalau kita belajar sel kita ingat bahwa di retikulum endoplasma kasar RE kasar itu yang buat kasar itu ada ribosome nempel disitu nah ribosome itu punya rRNA yang berfungsi untuk mengenali mRNA jadi mRNA nempel disitu tRNA datang maka mulailah membaca informasi genetik dari RNA akan ditranslasi menjadi protein tahap pembuatan RNA itu dibagi tiga inisiasi, permulaan, elongasi, perpanjangan, dan terakhir terminasi bedanya RNA dari DNA DNA itu double strain utasnya ganda sehingga DNA itu lebih kuat RNA itu single strain utas tunggal makanya mudah terdegradasi nah kalau kita bekerja di lab dengan RNA itu sangat sulit karena sering sekali kontaminasi dari permukaan tangan ini ada namanya enzim RNA se dia mengurangkan RNA enzim ini sebenarnya menjaga kita dengan cara membunuh virus-virus yang kalau kita makan pakai tangan itu dia mati karena keluar RNA se dari sini tapi kalau kita udah kotor-kotoran ya justru malah ada kotoran di sini nah termasuk bagaimana dengan virus tadi saya bilang bahwa SARS itu dia RNA juga retrovirus ya sebetulnya kalau disini apa enzim kita banyak itu bisa juga membasmi virus-virus tersebut cuman kadang ya seiring menilai waktu ini justru enzimnya tercuci malah terus kemudian virusnya juga semakin kuat dia bikin kapsul sehingga tidak bisa untuk langsung dibunuh begitu saja oleh RNA se tapi harus dibongkar dulu kapsulnya nah kemudian ini ada virus transcriptase yang tadi kita membuat DNA dari RNA nah terakhir kalau udah dari DNA udah direplikasi terus kemudian DNA udah diterjemahkan di transkripsi jadi RNA proses terakhir adalah RNA ini harus menjadi protein agar dia fungsional karena kalau cuma RNA saja belum berfungsi nah proses merubah RNA menjadi protein itu membutuhkan beberapa komponen diantaranya asam amino karena nanti protein itu adalah urutan dari asam amino nah asam amino ini dibawa oleh tRNA satu tRNA bawa satu asam amino jadi tRNA itu nempel nanti urutan gitu panjang dia membentuk satu sekuens asam amino kemudian mRNA yang akan diterjemahkan nah enzimnya namanya amino asil tRNA sintetase nah proses terjadinya itu diribosom nah ini juga membutuhkan faktor-faktor protein lain saya tidak akan bahas secara detail disini dan yang terakhir proses ini butuh energi berupa ATP dan GTP nah tRNA itu berupa utas tunggal tadi saya bilang utas tunggal itu gak stabil nah untuk menstabilkan dirinya dia melipat dengan dirinya sendiri membentuk struktur daun cengkeh namanya struktur daun cengkeh dengan dia punya gugus penempelan ini untuk menerjemahkan untuk membawa asam amino sedangkan disini nanti ada gugus yang namanya antikodon atau untuk menerjemahkan informasi genetik ini misalnya AUC kodonnya antikodonnya adalah UAG karena A itu berpasangan dengan U U itu urasil ini udah dibahas juga harusnya di asam nuklear terus guanin berpasangan dengan sitosin nah kita ada 64 kombinasi ya karena dari 4 pangkat 3 itu jadinya 64 tapi kita cuma punya 20 asam amino plus 1 asam amino untuk stop kodon artinya untuk berhenti nah start kodon itu adalah methionine jadi semua sintesis selalu dimulai dari methionine makanya methionine itu masuk menjadi salah satu asam amino esensial karena kita butuh banyak untuk pemulaan sintesis dari protein nah ini tahap sintesis protein atau translasi sama inisiasi, elongasi, dan terminasi nah untuk prokaryot itu kalau kita punya RNA seluruh RNA itu akan jadi protein tapi pada prokaryot tidak semuanya RNA itu jadi protein ada gugus yang tidak diterjemahkan menjadi protein namanya adalah intron atau non-coding sequence nah kalau pernah nonton film X-Men X-Men itu mendapatkan kemampuan tambahan karena dia gak punya intron ada di episode yang berapa saya lupa jadi intron itu diisi informasi baru yang memberikan mutan itu adalah kemampuan tambahan dibandingkan manusia normal ya tak berdari dunia nyata kalau mutasi biasanya itu kenanya di exon dan begitu kena exon malah kita jadi gak normal bukannya menjadi super malah jadi cacat gitu ya jadi yang dipakai itu hanya exon saja nah ini contoh dari salah satu intron dan exon contohnya adalah beta globin beta globin ini penyusun dari hemoglobin punya mRNA panjang ini tapi yang diterjemahkan menjadi protein itu hanyalah sebagian karena RNA tersebut akan melipat ini ya kemudian dia translasinya dilewat begitu saja jadi yang bagian merah ini tidak tertranslasi ini rangkuman dari proses transkripsi dan translasi di prokaryot dan eukaryot nah ini juga bagaimana virus itu bisa menyerang masuk ke dalam sel mungkin kita bisa diskusi lebih banyak di komentar jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini dan kalau mau subscribe juga silahkan soalnya saya punya beberapa video-video lain tentang biokimia kalau ada ketertarikan untuk belajar biokimia lebih lanjut oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati